Waduh... Ada di sini... Pak Ji gini... Lalu, lalu, lalu... Pak penarinya ada yang... Silahkan, silahkan... Anak pertama langsung dibikinin lagu. Ini inspirasi lagu yang tadi, Pak Ji. Ya. Jadi, inspirasi lagu sama maestro. Dari lahir langsung menginspirasi karya. Tercipta di usia keberapa saat itu? Ini saya suka... Ini nih bocor matanya. Bocor manis. Sosok Raja Dangdut. Beliau juga... Kepala keluarga. Beliau family manis. Eh... Ya, saya mohon maaf. Ini mudah meneteskan air mata. Karena memang terlalu banyak air matanya barangkali. Sudah maaf. Ya, jadi... Ini yang menginspirasi... Lagu itu. Di usia keberapa, Debbie, saat itu? Sehingga menginspirasi Pak Ji. Apakah ketika lahir langsung? Ya, momen pasnya saya gak ingat betul. Tapi yang pasnya lagu buat dia. Mungkin euforia seorang ayah. Euforia seorang ayah yang lahir seorang anak dari cinta kasih gitu. Ya wajarlah. Menurut saya, karena beliau seorang seniman jadi mengekspresikannya lewat lagu. Tapi saya sendiri ya, Alhamdulillah. Lagu itu adalah pengakuan bahwa saya bukan anak pengutin. Biasanya suka bercanda nih, sama adik-adiknya. Lu, Debbie kan kamu anak pengutin. Itu nih, semua keluarga gitu ya pasti ya? Iya, ada gitu ya. Bercandain pasti. Ada lagi yang si Romy, kamu anak pengutin. Main kata-kata, lu yang anak pengut. Tapi kiri-kiri-an gak sih, kok yang dibikinin lagu anak pertama aja gitu? Enggak, kayaknya Vicky juga ada ya Pak lagunya. Zulfika. 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 Lagu kandungan itu kalau gak salah. Kan adik saya Vicky itu dikandungan 10 bulan. Iya, iya. Ini kok kayaknya gak ganggu. Lebih, 10 bulan. 10, menurut almarhumah ibu saya Vicky itu dikandungan 10 bulan. Terus waktu itu Papa keluar judul lagunya kandungan. Yang mana seairnya itu ada kurang lebih tuh gini. Nungguin nih bayi gak keluar-keluar gitu. Apa? Apa sih? Katakan padanya aku menan. Pokoknya gitu deh pokoknya. Itu bayi gak keluar-keluar. Gilang 13 tahun berulang. Malam hari ini gak cukup waktu kalau kita membicarakan banyak hal tentang Bapak Jero Mairama. Dari kelahiran anak pertama, kedua, dan selanjutnya. Paling tidak niat kita semua dari alumni DA, alumni LIDA, dan lain-lain. Ingin membahagiakan Bapak Jero Mairama malam hari ini. Kita bikin happy, kita bikin senang. Pasti karena tidak hanya punya anak, punya kakek, cucu, cicit. Wah keren. Ini siapanya? Ini siapanya? Saya ingin melihat sosok Bapak Jero Mairama secara langsung dari wajah. Kalau kita kan orang luar nih Mbak Nebi. Ibaratnya kita ngelihat sosok ini raja nih. Nah kalau sebagai Bapak itu sebenarnya gimana? Galak kah? Atau justru memang luar biasa sayangnya ke anak-anak atau gimana? Bapak itu cara menyayangi anaknya unik. Tapi beliau sangat mendidik dengan caranya. Beliau kan suka tablik gitu ya. Tapi kalau taklim ke anak-anaknya maksudnya gini. Kalau temennya anak buahnya bikin kesalahan satu, dinasihatinnya sekali. Tapi kalau anaknya bikin kesalahan, dinasihatinnya setiap ketemu mukanya pasti ditalimin. Masa sih? Terus-terus. Anak-anaknya. In the sea yang selalu di hati. Selalu di hati. Selalu setiap menemani. In the sea yang tak tentu. Kau nanti. Memang luar biasa.